Intro Suatu keadaan yang serba minim Pasti membuat saya minder Pasti Saya minder sampai saya dewasa masih minder Sekarang tinggal sikap kita nih Attitude hidupnya Kalau kita bisa merubah minder Menjadi suatu motor Motor Yang bisa mendorong kita lebih maju Kita tidak hidup dalam kepahitan Beateness Kita tidak tenggelam dalam mengkasihani diri Bahwa dunia tidak adil Tuhan tidak adil Kita tidak tenggelam disana Tetapi kita justru kita mampu merubah Bahwa ini adalah motor yang baik Memberikan terdorongan Sikap ini penting Sikap hidup Artinya suatu yang susah Harus dijadikan dorongan Harus dijadikan positif Encouragement Bahwa Anda bisa kerja lebih keras Anda tidak main-main dalam hidup Tapi ini tidak bisa dibuat main-main Ini adalah hal yang serius Karena after all Anda tidak hidup saja Karena love Tapi ada responsibility Kalau saya mampir Surabaya Satu tahun sepuluh kali Sebelum saya masuk kota Surabaya Saya nyekar dulu Itu prinsip Luar biasa Jadi kalau 30 tahun ini Saya pergi ratusan kali It's okay Jadi polisi yang awal saya udah tahu Kita nyekar dulu ya Kemah Tuning Baru kerja It's become principle Dan kalau kita kekuburan Saya lihat banyak orang Minta ini minta itu Bapaknya udah gak ada Masih direpotin Saya cuma terima kasih Ya Pak You agree You give us a family Beautiful family Ya itu saya syukur Jadi hidup yang paling rendah manusia itu Hidup atas hobi Jadi you sedang hobinya apa Saya hobinya senang main-main Ya udah jadikan aja Saya senang biula Saya senang ini Kalau saya enggak Saya ada putri nama Grace Grace Ini papa ada usaha You pegang ini Oh gak mau sobat Hobi saya bukan itu Oke Saya bilang Grace Grace Nur Bagin Tidak bisa tawar-menawar sama saya You do it Karena saya tahu One day Dia akan menyesal Kalau dia ikutin Be yourself Ini hidup itu bukan karena Saya senang atau tidak senang Hidup itu karena tang jawab Saya mungkin saya gak hobi Mungkin saya tidak hobi Buka pabrik cat Saya tidak punya hobi Jadi orang marat Tapi I have to work Ya Karena ada tingkatan lebih tinggi Tang jawab Saya harus melihara keluarga saya Anak-anak saya Adik-anak saya Saya harus jaga Then I like it Or I don't like it I have to work Karena you kerja keras You naik tingkat lagi Menjadi tingkat kedua You are outstanding Di bidangnya Karena you kerja keras Karena you tanggung jawab Karena you kerja Meneliti Mau kuat Eh sadari Sukses Paling atas itu manusia hidup Karena visi Karena visi Visi itu bukan bisikan dari Tuhan malam-malam kasih mimpi Itu omong kosong Visi itu karena Anda mendalami Hidup ini Anda tang jawab Anda melihat 100 langkah Dari orang lain Cuma melihat 10 langkah Dan 10-100 langkah itu visi Dan visi ini akan kontrol hidup Anda Sampai Anda terakhir Perbedaan antara tujuan hidup dan proses hidup Menjadi orang kaya bukan tujuan hidup Menjadi Bapak Presiden bukan tujuan hidup Menjadi orang rohani bukan tujuan hidup Itu hanya proses Yang dipakai Tujuan hidup manusia masih satu Menjadi berkat untuk manusia Itu visi Jadi kalau saya mau jadi presiden Bukan karena tujuan hidup saya Saya hanya memanfaatkan jabatan presiden Untuk membawa kesejahteraan untuk bangsa ini Membawa kesejahteraan bangsa ini Itulah tujuan hidup Tujuan itu adalah You create suatu value Nilai Yang mana nilai itu Bermanfaat untuk begitu orang banyak That is the vision That is the way of life Dan ingat Para pemirsa Hanya orang yang punya visi Yang bisa merubah dunia ini